They gonna remember me Memiliki anak yang telah beranjak remaja memang membawa kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua Maka berbagai cara pun dilakukan agar setang anak tidak terjatuh dalam pergaulan yang salah Salah satunya yang dilakukan oleh pasangan Sultan Jorgi dan Anissa Trihapsari Yang selalu menanamkan keterbukaan kepada anak-anaknya demi memantau pergaulannya di luar rumah Niatnya sih begitu, pengennya begitu, mudah-mudahan bisa terus gitu Karena buat aku keterbukaan, apalagi sama anak itu penting banget kan Jangan sekarang kan, ya gitu lah ya, luar biasa banget Kalau protes sih enggak sih, cuman kalau misalnya udah ada omongan yang panjang lebar Mereka udah mulai males tuh, kalau ibunya udah ngomong mengenai agama Malesnya tuh bukan, udah ciri khas bunda deh gitu Aduh bunda, iya ya tau Jadi dia kata-kata yang diulang-ulang kan supaya masuk gitu ke pikirannya dia Itu sih paling, termasuk babanya juga gitu Udah deh bunda, udah tau Selain keterbukaan, Anissa dan Sultan pun tidak lupa untuk selalu menanamkan nilai-nilai agama Untuk menjaga anak-anaknya dari perbuatan negatif Yang belakangan marak dilakukan para remaja Ya buat aku, aku selalu bilang ke Rafi sih, kalau akuin mungkin ya tarik bulur ya Kalau ke Rafi aku bilang sukses-suksesnya kamu nanti gitu ya, mau kamu kaya atau kamu sehebat apapun Tapi kalau kamu enggak punya akhlak, kamu enggak takut sama Allah percuma Aku bilang gitu, jadi kamu sukses dulu, jangan mikirin pacaran dulu, deket-deket boleh Sebanyak-banyaknya teman silahkan, tapi jangan mikirin yang navel ini itu segala macem Nanti lah Berjalan Meski dilarang untuk berpacaran, namun bukan berarti sang anak lalu kemudian tertutup mengenai asmara kepada kedua orang tuanya Lisa dan Sultan pun mengakui jika mereka juga sering dijadikan tempat curhat mengenai asmara oleh sang anak Kemarin sempat sih, kemarin sempat sama adik kelasnya dia, tapi udah enggak bun kayak gitu Alasannya apa? Aku jarang ngapel Aku enggak mau larang gitu, karena anak sekarang kalau dilarang, enggak usah anak sekarang dia anak dulu juga kalau dilarang bandel gitu kan Flashback ke diri aja gitu kan, cuman kalau sekarang ya dikasih tahu aja gitu Emang dia enggak pernah ngapel, enggak, enggak, enggak Kayak teman-temannya dia gitu, ngapel, apa gitu Banyaknya kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak-anak usia di bawah umur, tentunya membuat para orang tua miris Hal ini juga lah yang dirasakan oleh pasangan yang menikah sejak tahun 2007 itu Namun, walaupun dilanda rasa kekhawatiran terhadap kondisi anak-anaknya di luar orang tuanya Namun hal itu tidak membuat Lisa dan Sultan menjadi overprotektif terhadap anak-anaknya Ada was-wasnya, ada lucunya, ada macam-macam lah Orang tua sekarang, apalagi sekarang kasusnya aduh macem-macem, enggak perempuan, enggak laki Bikin ngeri Enggak kalau saya sih Santai, yang penting kita kasih tahu aja yang benar ini, yang enggak gini Abang mendoa sih, yang pasti tepul lindungan Love me like you do, love me like you do, la 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 Abang mendoa sih, yang pasti tepul lindungan Abang mendoa sih, yang pasti tepul lindungan